Persatuan Tinju Nasional Indonesia Kalbar di Tuding telah menjegal atlet tinju Kabupaten Kuburaya dengan cara melarang bertanding di ajang Porfrop Kalbar ke-13. Ketua KONI Kabupaten Kuburaya, Aryono pun menyayangkan sikap pertina Kalbar tersebut. Padahal menurutnya atlet yang didaftarkan sudah sesuai aturan yang ditetapkan, sehingga pihaknya mempertanyakan alasan keputusan tersebut. Sementara kuasa hukum KONI Kuburaya, Aswan Arkan, menegaskan bahwa pihaknya akan melayangkan somasi kepertina Kalbar terkait larangan bertanding sejumlah atlet tinju tersebut. Aswan menilai larangan itu tanpa dasar yang jelas, sebab dari segi prosedur administrasi yang disampaikan, KONI Kuburaya kepertina Kalbar sudah dijalankan. Dibatalkan dan atlet tidak bisa bertanding. Nah, ini akan kami pelajari lebih dalam lagi. Jadi, insya Allah mungkin besok atau lusa bagaimana caranya kami akan bersomasi. Ya tentunya kami yang secara tegas, pertama masalah administrasi, ya kan? Kedua, kenapa atlet tidak bisa bertanding. Itu saja. Sertapun TV memberi tekan.